Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak sekalian kelas 9 MTS Ma'arif benda-todol ulama yang berbahagia salam sehat dan sukses selalu buat anak-anak sekeluarga semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbala alamin anak-anak sekalian langsung saja pertemuan kita kali ini masih membicarakan bab satu tentang teori masuknya Islam di Indonesia tujuan pembelajaran kita ada dua yang pertama menganalisis teori masuknya Islam di Indonesia yang kedua mengolah informasi tentang teori masuknya Islam di Indonesia anak-anak sekalian langsung pada ringkasan materi tentang teori masuknya Islam di Indonesia untuk informasi lebih lengkap anak-anak bisa melihat LKS nya di halaman 7-10 tentang teori masuknya Islam di Indonesia sepanjang sejarah Islam ada perbedaan pendapat diantara para ilmuwan tentang teori masuknya Islam di Indonesia ada yang mengatakan Islam itu berasal dari India di pihak lain ada yang berargumen Islam itu dari Arab ada lagi yang bilang Islam itu datang dari Persia ada lagi yang mengatakan Islam datang dari China semua ada argumen dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan kata lain semuanya benar karena memang ada data yang sifatnya valid bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah oleh karenanya kita kita bahas sekilas tentang teori masuknya Islam dan berbagai macam negara yang ada di dunia yang pertama pendapat yang mengatakan bahwa Islam yang pertama adalah dari India tentang teori India teori hari ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Pijenapel dan Senuk Orgronyo beliau mengatakan bahwa Islam itu berasal dari negara India bukan bagaimana negara yang lain ada seorang muslim dari India yang bernama Dakar menyebarkan Islam di Kepulauan Melayu awal mulanya dia sebagai seorang bisnismen atau sebagai seorang saudagar berniaga di Kepulauan Melayu di sisi lain muslim India yang bernama Dakar ini merupakan ulama yang ternama di negeri India di samping berniaga beliau juga menyampaikan acara Islam di Kepulauan Melayu ini sebagai argumen yang menguatkan bahwa teori masuknya Islam adalah dari India di sisi lain antara Indonesia dan India ada semacam jalinan komunikasi baik politik maupun perdagangan antara Indonesia dengan India ini teori yang yang pertama kemudian yang kedua teori masuknya Islam di Indonesia yaitu mengikuti teori Arab dengan kata lain bahwa Islam itu berasal dari negara Arab ini juga dibenarkan karena ada argumen yang menguatkan sebagai data ilmiah diantaranya adalah datangnya para ulama dari Timur Tengah dalam hal ini yang diperakarsai oleh para wali Songo mereka berniaga berdagang dan berbisnis di negara Indonesia namun di sisi lain diselah-selah transaksi perdagangannya itu sambil menyampaikan atau menyebarkan ajaran agama Islam sebagaimana yang pernah dijelaskan pada pertemuan di bab satu dan dua yang kemarin anak-anak sekalian teori Arab ini berawal pada abad ke-7 dan ke-8 masa ini kemudian yang ketiga adalah teori Persia teori Persia ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-13 masa di Sumatera sebagai argumen atau data yang menguatkan yaitu adanya persamaan adat dan budaya antara Indonesia dengan Persia jadi adanya persamaan adat dan budaya Islam di Indonesia dengan adat dan budaya Islam yang ada di Persia diantaranya misalnya eh tentang peringatan sepuluh ini adanya kesamaan antara Indonesia dengan Persia sehingga ini dijadikan sebagai data untuk memperkuat argumen bahwa Islam berasal dari Persia terutama pada saat itu yaitu di wilayah Kalimantan anak-anak sekalian kemudian yang keempat tentang teori China teori China mengatakan bahwa Islam itu berasal dari negeri China jadi ada seorang Muslim dari negeri China yang mengembarah ke Indonesia berniaga dan berdagang di sisi lain juga menyampaikan acara nakama Islam ini diawali di abad yang ke-9 Masehi sebagai data yang menguatkan argumen ini diantaranya yaitu adanya unsur-unsur China dalam arsitektur masjid-masjid Jawa kuno jadi Masjid-masjid Jawa kuno yang ada di Indonesia arsitekturnya adalah berasal dari negara China yang kebetulan mereka juga seorang Muslim ini sebagai argumen atau data yang menguatkan pendapat bahwa Islam berasal dari negara China kemudian di sisi lain China juga mempunyai peranan yang besar dalam perkembangan Islam di Indonesia ini merupakan bukti nyata atau data yang konkret sebagai argumen untuk menguatkan bahwa Islam berasal dari negara China China mempunyai peranan yang besar dalam perkembangan Islam di Indonesia sebagai bukti dari pernyataan tersebut adanya arsitektur masjid Jemak yang juga dijadikan sebagai catatan sejarah beberapa Sultan dan Sunan yang berperan dalam menyampaikan atau menyiarkan ajaran Islam di Indonesia mereka itu kebanyakan keturuan dari China misalnya Raden Pata yang nama aslinya adalah dari kemajina dari seorang raja bernama Raden Pata dia berada darah dari China nama aslinya adanya nama China bin Jun ini menunjukkan sebagai data penguat bahwa Islam berasal dari negara China anak-anak sekalian kemudian berikutnya kita pelajari juga anak-anak bisa melihat LKSnya di halaman 8-9 tentang corak keislaman di Indonesia corak keislaman di Indonesia yang pertama corak keislaman di bidang politik ajaran Islam ikut mewarnai corak politik di Indonesia hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam kerajaan Islam di pulau Jawa maupun di luar Jawa jadi munculnya kerajaan-kerajaan Islam ini menunjukkan bukti bahwa Islam berkiprah di bidang politik tujuannya bukan sekedar merebut kekuasaan namun mewarnai kiprah politik di Indonesia ini yang pertama kemudian corak keislaman di bidang seni dan budaya banyak seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam seperti seni hadrah seni rebana kosida kaligrafi seni lukis yang bernuansa Islam seni paat yang bernuansa Islam tari japan dan sebagainya semuanya itu merupakan seni-seni yang bernuansa Islam walaupun pada awalnya seni dan budaya Islam didominasi oleh budaya Hindu dan Buddha namun budaya Hindu dan Buddha itu tidak dihancurkan oleh Islam hanya saja diberi warna baru yang Islam ini tentang corak keislaman di bidang seni dan budaya bangsa Indonesia pada saat itu kemudian berikutnya anak-anak tentang pendidikan para saudagar para ulama yang notabene-nya berasal dari India dari Arab dari Persia dari China mereka tidak cuma menyampaikan Islam dari lesan ke lesan cuma mereka punya inisiatif punya ide atau punya gagasan menerikan sebuah lembaga pendidikan yang formal sehingga disitu ada sentral untuk dialog tentang ajaran Islam ada sentral atau pusat kajian-kajian Islam sehingga Islam semakin berkembang di buwi nusantara ini kiprak ulama di dunia pendidikan di awal pertumbuhan Islam di negara Indonesia kemudian di bidang perekonomian menandas sekalian corak Islam di bidang perekonomian ekonomi yang bernuansakan ekonomi keislaman dengan kata lain jual beli kemudian riba dinonaktifkan jual beli lebih diutamakan yang halal lebih ditampilkan yang haram sedikit demi sedikit dikurangi dan ditiadakan sama sekali ini menunjukkan peran aktif perekonomian Islam kemudian catatan sejarah yang menjelaskan bahwasannya ada seorang tokoh muslim yang bernama Muhammad Hatta beliau dikenal sebagai bapak kooperasi sebagai bapak kooperasi di sisi lain ini menggunakan unsur-unsur yang islami transaksi-transaksi akad jual beli yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam ini tentang corak keislaman di Indonesia di bidang politik, seni dan budaya pendidikan dan perekonomian demikian anak-anak ulasan materi singkat tentang teori masuknya Islam dan corak keislaman di Indonesia yang telah kita pelajari kali ini semoga menjadi ilmu yang manfaat Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih